Intro Salam inspirasi Saudara mungkin saya mengenal yang namanya pisang ponti Saya terus terang lupa persisnya kisah ini pisang ponti anak yang merek ponti Atau pisangku atau kan ada memang beberapa merek pisang Tapi salah satu saya pernah membaca di sebuah tabloid bahwa Kisahnya adalah ada seorang yang tadinya bekerja dengan gaji yang cukup besar Pada perusahaan yang kalau tidak salah pelayaran yang cukup mapan Yang katakan gajinya 15-20 juta lalu kena PHK Bagaimana perasaan Anda kalau Anda kehilangan pekerjaan Kehilangan gaji yang mapan Nah dalam kisah ini orang yang di PHK ini akhirnya menggunakan segenap tabungannya Yang memang juga sebenarnya tidak terlalu banyak Untuk memulai sebuah usaha baru yaitu pisang goreng Pisang goreng jenis ponti yang digoreng ketika masih agak muda Belum terlalu tua jadi gak manis tapi gurih Diberikan tepung ya Dan ternyata respon pasar luar biasa Karena pisang goreng ini rasanya menjadi renyah dan gurih Nah bahkan ketika pisang ini awal-awal muncul Maka sampai ada cabang di Bintaro, ada cabang di Cibubur, di Kelapa Gading Dan luar biasanya orang mengantri untuk membeli Padahal satu-satu pisang goreng bukan 500, 2000 Harganya 4 kali lipat Tapi memang kemasan marketingnya cukup bagus dan rasanya cukup enak Nah apa yang saya mau saya ceritakan Bisa dibayangkan kalau orang membeli antri Maka katakanlah omsetnya 100 juta Berapa marginnya kalau pisang yang harusnya 500 rupiah dijual 2000 Tentu besar sekali Artinya setelah dia mengalami PHK Justru dia masuk dalam usaha Yang penghasilannya jauh lebih banyak Daripada penghasilan selama ini Jadi banyak orang terlalu stres dengan apa yang dia alami Seperti PHK atau usaha yang tutup Padahal sering dengan kejadian seperti itu Orang sebenarnya keluar dari batas Yang selama ini dia tidak rasakan sebagai batas Dia rasakan sebagai berkat Inilah batas yang disebut dengan sona nyaman Orang bekerja di perusahaan mapan Dan anda disitu terus menerus Sampai perusahaan itu bangkrut atau PHK pengurangan penggawai Dia buka usaha sendiri atau pindah perusahaan yang lain Yang jauh lebih baik Artinya selama ini dia sebenarnya sudah dibatasi oleh yang namanya sona nyaman Nah kenapa anda tidak berpikir Di tengah kenyamanan anda sekarang ini Mungkin anda sebenarnya punya beberapa peluang Atau potensi yang belum tergali Yang kadang terpaksa tergali Karena ada peristiwa traumatis, kerugian atau PHK Kalau anda dengan sadar mau menggali potensi-potensi itu Mengembangkan kreativitas-kreativitas tersembunyi Maka sebenarnya anda bisa punya satu dua apa tiga usaha Tapi memang kadang itu tidak pernah muncul Atau kalau anda sedang mengalami hari-hari ini PHK atau usaha yang bangkrut Maka gunakan ini sebagai inspirasi Tuhan mungkin ingin membawa anda Ke tempat yang lebih baik Yang lebih diberkati Jadi jangan putus asa Kembangkan kreativitasmu Temukan hobimu Hal yang kau senangi Mungkin kau seorang manajer, direktur Tapi kau mungkin suka masak Suka bikin sesuatu Seperti kisah pisang goreng ponti ini Dia kembangkan hal itu Dan ternyata menjadi sumber berkat Bagi keluarganya saat-saat ini Jadi dibalik masalah Selalu ada berkat Salam sukses Dasyat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati